Intro Ini adalah cerita rakyat di daerah sini. Setan payung hitam akan muncul ketika hujan deras membasahi desa. Jam kuno menempel di dinding sebuah rumah sederhana, waktu menunjukkan pukul 15.00. Seorang anak tengah melamun, entah apa yang ia fikirkan. Sementara langit dari arah selatan desa terlihat sudah mulai menghitam bertanda akan turunnya hujan. Wan, melamun saja, ayo main bola, ajak Bagas dan seorang temannya. Dimana? Tanya anak yang tersadar dari lamunannya tersebut. Di lapangan belakang desa, Wan, ayo, anak-anak yang lain juga sudah pada kesana. Bagas menerangkan. Ya sudah, sebentar ya, aku mau ganti baju dulu. Setelah berganti baju, Wawan, Bagas dan Daud segera menuju ke lapangan belakang desa yang harus melewati pekarangan dan rumpun bambu milik warga desa. Tak lama mereka sudah sampai di tempat tujuan. Lah mana? Katanya sudah banyak teman-teman di sini. Wawan bertanya kepada dua sahabatnya itu. Paling masih ngumpul di rumah Nudi. Sudah, tunggu di sini saja. Bagas menjawab pertanyaan sahabatnya. Tak lama air dari langit turun sedikit demi sedikit. Berlahan hujan mulai deras membasahi tubuh mereka. Namun sial, teman-teman yang lain tak kunjung datang. Namun mereka tetap masih asik bermain. Sementara hujan tak kunjung redah, malah semakin deras membanjiri sebagian lapangan yang tak rata. Berlahan tubuh Bagas mulai menggigil karena udara dingin yang kian terasa. Bagas meneduhkan badannya di saung kecil di samping lapangan. Karena melihat keadaan Bagas yang menggigil. Wawan dan Daud menyudahi permainan mereka. Kenapa kamu gas? Tanya Wawan. Aku kedinginan. Aku sudah tidak kuat. Jawab Bagas dengan nada pelan. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong Bagas. Karena memang wajah mereka pun sudah basah kuyup semuanya. Mereka berteduh di bawah saung sambil menahan dingin. Sementara hujan tak kunjung redah. Kelihatan petir mengkagetkan mereka bertiga. Disusul suara guntur yang bergemuruh. Seraya dengan suara derasnya hujan yang turun. Ini sudah jam berapa? Sepertinya sudah sore. Gumam Daud. Wan, gas. Aku pulang duluan ya. Pinta Daud kepada teman-temannya. Kamu ini gimana? Apa kamu tidak melihat keadaan Bagas? Dia sudah menggigil kedinginan seperti itu. Malah kamu mau pulang. Nada ucapan wawan meninggi. Aku pulang juga sambil bilang ke bapaknya Bagas. Suruh jemput Bagas dan kamu di sini. Daud memberi penjelasan akan tujuannya. Beneran ya? Awas kalau bohong. Daud berlari di tengah derasnya hujan. Tubuhnya kembali basah kuyuk. Terguyur air hujan sore itu. Lah, itu siapa bawa payung? Daud sejenak berhenti di jalan setapak. Di sebelah rumpun bambu untuk memastikan. Siapa yang tengah berada di depannya. Derasnya hujan menghalangi pengeliatannya. Semakin dekat semakin nampak. Sosok memakai kain setelang hitam seperti jubah. Tengah berdiri di pinggir jalan di bawah pohon bambu putung. Tangannya memegang sebuah payung hitam besar. Dan wajahnya menunduk ke bawah. Daud mendekat dan memastikan. Mungkin itu warga desa lain. Atau orang tua dari kedua sahabatnya. Yang ia tinggal di saung di pinggir lapangan. Bulu di tangan Daud meremang. Mungkin kena faktor udara dan hujan. Fikirnya dalam hati. Semakin dekat semakin penasaran. Tak enak sangat ia rasakan. Daud memutuskan untuk kembali berlari. Dan tak menghiraukan sosok tersebut. Sekitar beberapa langkah ketika Daud berlari di depannya. Mau kemana nak? Sosok yang sederi tadi mematung. Akhirnya mengeluarkan suara. Mau pulang bu? Daud menjawab. Sambil terus berlari. Namun tiba-tiba Daud terjatuh. Kini sosok itu menoleh. Menatap Daud dengan muka yang gosong terbakar. Daud berteriak. Ia merangkak di tanah yang becek. Tiba-tiba sosok tersebut mencekram kaki Daud. Ia melempar sosok tersebut dengan patah ranting pohon. Dan tanah yang basah. Namun semua tak berarti. Ia terus diseret masuk ke dalam rumpun bambu yang lebat. Lama menunggu wawan terlihat gelisah. Bagas masih menahan dingin yang dirasa. Kini bibirnya pucat dan tangannya mulai gemetar. Karena udara yang semakin menusuk tubuhnya. Hujan tak kunjung reda. Sementara waktu sudah akan berganti ke malam hari. Sekitar pukul lima sore. Wawan mengajak Bagas untuk pulang saja. Tidak usah menunggu orang tua mereka menjemput. Apalagi mengharapkan Daud. Ia mungkin sudah enak terbaring di dalam kamarnya. Kita balik saja gas. Ucap wawan. Bagas hanya mengangguk tanda mengiakan. Sementara di tempat yang lain. Narsis terlihat cemas di depan rumahnya. Pak, coba susul Bagas. Kok sudah sore begini? Belum pulang juga. Rasa khawatir tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Sementara suaminya terlihat santai. Sambil menikmati segelas kopi hitam. Dan sebatang rokok kretek asal ke diri. Biarkan saja, Bu. Namanya juga anak laki-laki. Paling ya lagi main bola sama teman-temannya. Jawab Pak Wandi singkat. Ini sudah sore, Pak. Hujan deras pula. Sudah cepat susulin Bagas. Suruh pulang, Pak. Ucapan Narsis sangat memaksa. Terlebih, anaknya memang mudah sakit. Pak Wandi pun menghanti sarung yang ia kenakan. Dan mengambil sebuah payung dari belakang lemari. Tolong, tolong. Daud kini terjebak di selas-sela batang pohon bambu. Badannya lemas tak bisa digerakkan. Ayo gas kita pulang saja. Gak usah nungguin ada yang jemput. Paling si Daud. Juga sudah enakan gak peduli sama kita. Dengan langkah yang pelan mereka membelah hujam. Udara menjadi semakin dingin. Ditembah berat tubuh dari Bagas membuat langkah Wawan tidak stabil. Belum lagi jalan yang mereka lalui. Adalah tanah yang licin dan berlumpur. Wan, itu apa? Wawan menoleh ke arah yang Bagas tunjuk. Paling bapak mugas. Jawab Wawan. Bukan, bapak ku gak punya panggung hitam. Bagas menjelaskan dengan suara pelan. Lah, terus siapa? Wawan kembali bertanya. Bagas hanya menggeleng. Sementara derasnya air hujan menghalangi pandangan mereka. Demit paling wan. Bagas mencoba menerka. Coba lihat dulu mata kakinya. Kalau bolong, berarti demit. Kalau tidak, berarti manusia gas. Lalu mereka mendekat ke arah sosok tersebut. Gas, mungkanya gak kelihatan. Wawan memberitahu sahabatnya tersebut. Ya sudah, lihat mata kakinya aja Wan. Bersamaan mereka melihat ke arah mata kaki sosok tersebut. Bolong, ucap mereka bersamaan. Setan payung ini, dalam hati mereka berkata. Bukan tanpa sebab. Karena di desa ini, desas-desus setan payung memang sering terdengar. Ketika hujan turun pada malam hari, setan payung ini lebih sering menunjukkan keberadaannya. Tak ada wujud yang pasti dari sosoknya. Kadang hanya berwujud tulang berulang yang membawa payung. Kadang hanya badan tanpa kepala. Kadang juga berbentuk sama seperti manusia. Namun dengan payung tertancap di kepalanya. Wajahnya gosong. Kulitnya dipenuhi borok dan nanah. Ketika bertemu dengan manusia, maka ia akan bertanya, mau kemana? Ketika ada orang yang menjawabnya, maka sosok tersebut akan menarik dan menyeretnya. Kalaupun ada yang berhasil lolos dari kejarannya, maka ia akan hadir dan menemani korbannya selama semalam penuh. Cerita ini sudah turun-menurun dipercaya warga desa. Cara untuk menghindarinya adalah dengan mengumunakan azal atau tidak menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. Wawan bilang kepada Bagas untuk menutup mulut. Bagas hanya menganggu. Sambil membaca doa dalam hati, mereka berjalan dengan tempo yang cepat. Semakin dekat semakin besar keraguan yang dirasa. Ingin rasanya berlari sekuat tenaga. Namun tentu Wawan tak tega bila harus meninggalkan Bagas. Jantung berdegup begitu kencang. Memecah suara di tengah derasnya hujan. Guntur kecil masih menggelegar di atas kepala. Tubuh Wawan terasa panas. Panik dan takut bercampur menjadi satu. Hanya Bagas alasannya. Untuk tetap bersikap tenang. Wawan dan Bagas kini sudah sangat dekat dengan sosok tersebut. Tingginya dua meter lebih. Hanya dia mematung di pinggir jalan yang sedang mereka lewati. Di tengah derasnya hujan. Keringat terasa keluar dari tubuh Wawan. Aneh memang. Tapi itulah yang terjadi. Mau kemana anak? Sosok itu bertanya dengan suara serakas nenek-nenek. Dengan menahan bibirnya. Agar tak bersuara dan menjawab pertanyaan dari sosok yang sekarang. Berada tepat di sampingnya. Wawan dan Bagas berjalan dengan langkah yang begitu berat. Nafas mereka tak teratur. Melawan ketakutan yang mendekat jiwa. Mau kemana nak? Mulut sosok tersebut berucap. Yang tak dihiraukan Bagas dan Wawan. Setelah sepersikian detik. Mereka berlalu. Dan sosok tersebut hilang. Bagas dan Wawan sedikit lega. Karena sudah melewatinya. Namun di depan. Nampaknya dia kembali menghadang jalan. Gas. Gimana ini? Dia muncul lagi di depan. Apa kita mutar saja? Untuk mencari jalan lain? Tanya Wawan yang sekarang sudah tak yakin dengan langkahnya. Terserah kamu saja Wan. Aku sudah gak sanggup jalan. Jawab Bagas dengan nanda lemas. Jalan yang hanya tak begitu panjang ini. Terasa berat untuk dilalui. Terasa lama untuk dilewati. Dua orang anak setengah matang. Harus menghadapi ketakutannya. Saat melewati sosok tersebut untuk yang kedua kalinya. Kilatan petir menahan langkah mereka. Di saat yang bersamaan. Kini sosok setan payung itu. Sudah berada di belakang mereka. Kedua tangan dan jemarinya menempel di pundak Bagas dan Wawan. Ikuti saya. Suara dari belakang mereka. Sekuat tenaga Wawan mencoba melangkah. Di suara petir. Wawan berhasil melangkahkan kakinya. Mencoba berjalan sembari menarik tubuh Bagas. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Suara berasal dari rumpun bambu sebelah kanan. Wawan tak menghiraukannya. Tolong Wan, Bagas, tolong. Suara begitu pilu terdengar dari telinga. Namun lagi-lagi, Wawan tak menghiraukannya. Sementara Bagas hanya tertunduk sambil menutup matanya. Tinggal beberapa langkah lagi sebelum keluar dari perkarangan ini. Namun nampaknya tubuh sudah tidak mampu. Wawan jatuh berlutut. Karena sudah tak sanggup. Kakinya seakan mati rasa. Telinganya tak mampu mendengar apapun. Pandangannya kabur. Berlahan semua yang dilihatnya mulai menghitam. Di ujung batas kesadaran, Bagas menampar pipi sebelah kanan Wawan dengan keras. Bangun Wan, teriak Bagas. Bagas merangkul tubuh Wawan. Memapah tubuhnya dengan susah payah. Sekarang giliran Bagas yang membopong Wawang. Dengan kaki gemutar, Bagas melangkah sedikit demi sedikit. Dari arah kejauhan, terlihat orang tua Bagas menghampiri. Bagas terlihat lega. Sementara bagi Wawang, hanya bayangan hitam dalam pandangannya. Singkat cerita, Wawan sudah berada dalam kamarnya. Badannya lemas. Tubuhnya demam tinggi. Sementara di luar ayah Daud tengah menanyakan keberadaan anaknya. Ayah Wawan hanya mengeleng. Tak tahu di mana keberadaan Daud. Pak Kirman menanyakan kepada Wawan anaknya. Wawan, Daud kemana? Tidak tahu pak. Tadi sudah pulang duluan. Jawab Wawan dengan suara lemas dan gemetar di bibirnya. Pak Kirman kembali menemui ayah Daud, memberitahu apa yang Wawan katakan. Pak Dikin hanya mengusap wajahnya. Dengan muka cemas, ia berlari menembus hujan menuju ke rumah Bagas untuk kembali menanyakan keberadaan Daud anaknya. Azan Maghrib sudah usai berkumandang ketika pak Dikin tiba di rumah Bagas. Tuk, tuk, tuk. Suara ketukan pintu. Permisi. Dari balik pintu, Layla yang merupakan ibu Bagas membuka pintu dan mempersilahkan tamunya untuk masuk. Maaf, saya mengganggu. Saya mau tahu keberadaan Daud di mana. Pak Dikin menerangkan tujuannya. Gas, Bagas, kesini nak. Perintai ibu Layla kepada anaknya. Iya bu, jawab Bagas. Ini Pak Dikin, ingin bertanya sama kamu. Ketika Pak Dikin menanyakan maksudnya dan lagi hanya jawaban yang sama yang ia dapatkan dari penuturan Bagas bahwa anaknya sudah pulang duluan. Perasaan Pak Dikin menjadi tidak karuan. Kini hanya satu tujuannya, mencari anaknya di jalur yang tadi Daud lewati. Pak Dikin ditemani ayahnya Wawan mencoba menyusuri jalur yang anak mereka lewati tadi. Bermodal senter bertenaga batu baterai, ember dan wajan dapur yang telah menghitam. Mereka berjalan sembari mengenakan caping di kepala. Air nampak masih menetes dari atas pepohonan sisa hujan barusan. Suasana menjadi sangat lembab karena gerimis kecil masih membasahi desa. Ketika sampai di pekarangan, mereka memukul-mukul wajan dan ember yang mereka bawa, sembari meneriakan nama Daud untuk mencari keberadaannya dan mengusir setan yang memelunggunya. Ini adalah tradisi untuk mencari mereka yang hilang karena makhluk lain. Pak Dikin menghentikan langkah Pak Kerman. Suasana menadak menjadi sunyi, senyap, begitu hampa terasa. Sama-sama terdengar suara perempuan menangis. Berlahan suaranya semakin keras, semakin lirih terdengar. Pak Dikin menunjuk ke arah rumpun bambu di depannya. Terlihat siluet orang tengah berdiri di belakang pohon bambu itu. Namun terlalu tinggi ukurannya, terlalu mustahil juga, jika memang itu adalah manusia. Man, sepertinya ada orang di belakang pohon bambu itu, ucap Pak Dikin penuh tanda tanya. Belum lepas tanda tanya kedua lelaki paru bayak ini, suara tangis tersebut tiba-tiba terhenti. Sunyi senyap kembali terasa. Bulu kuduk mereka meremang. Ketakutan mulai dirasakan. Mereka terus memperhatikan sosok yang hanya diam. Lalu tiba-tiba kepala dari sosok tersebut memutar 180 derjat. Menampakkan wajahnya yang gosong berdarah, penuborok dengan mulut yang terbuka lebar. Menampakkan giginya yang runcing dan tajam. Astagfirullah! Sontak Pak Dikin dan Pak Kerman terkejut. Lidah dari sosok tersebut memutar-mutar bak kincir angin. Suara tawanya begitu mengerikan. Parasnya merontokkan keberanian. Bau busuk begitu menusuk hidung. Namun tiba-tiba, sosok tersebut terbang begitu cepat. Pak Dikin mengarahkan senternya ke segala arah untuk mencari kemana perginya sosok tersebut. Setelah sekian lama nampaknya semua baik-baik saja. Tak ada tanda-tanda dari keberadaannya. Suara tangisan kembali terdengar. Namun nampaknya berbeda. Terdengar tak asing di telinga. Tolong! Pak Dikin paham ini adalah suara anaknya. Segera ia berjalan ke arah sumber suara. Namun dengan langkah yang hati-hati untuk memastikan dan berjaga-jaga jikalau setan tersebut melakukan tipu dayanya. Bapak! Teriak Daud kepada ayahnya. Daud, Alhamdulillah, kamu ketemu. Segera didekap tubuh Daud yang basah dan menggigil. Pak Dikin nampak lega dan senang tak kepayang mengetahui keberadaan anaknya. Sementara Pak Kerman hanya tersenyum puas. Pak Dikin segera membopong anaknya keluar dari rumpun bambu. Singkat cerita setelah sampai di rumahnya, Daud direbakan di kamarnya. Para warga berkerumun untuk melihat kondisinya. Keesokan harinya Daud telah sadar dan kondisi tubuhnya telah pulih seperti semula. Dari kejadian itu, mengapa ketika hujan turun, anak-anak dilarang bermain hujan sampai sore atau bermain di area perkarangan? Karena sosok setan payung tersebut kerap menampakkan wujudnya sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.